Orang bodoh di atas sana, berapa lama dia akan membidik? Seseorang mengutuk dari bawah. Meski suara orang ini sangat nyaring, sebenarnya tidak mudah menemukannya di antara begitu banyak orang. Namun, Kincuan masih melihatnya karena orang ini berdiri di depan formasi. Itu adalah tempat Kincuan ingin menghancurkan formasi, tempat Kincuan menembakkan panah. Ini bagus. Tanpa berkata apa-apa, Kincuan langsung menembakkan panah. Banyak orang di bawah ini tahu bahwa orang ini telah mengutuk Kincuan sebelumnya. Sekarang Kincuan menembakkan panah tanpa berpikir, mereka semua tertawa lebih bahagia. Karena menurut mereka, anak panah ini tidak bisa melukai mereka karena bahkan tidak bisa mematahkan formasi. F.A. Triscek, telinga anak ini sangat tajam. Dia benar-benar mendengar bahwa aku mengutuknya. Anak bodoh ini, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memukulku? Hanya temperamen ini yang membuatku sangat memikirkannya. Tanpa sedikit kesabaran, apa yang bisa dia lakukan? Pertarungan hari ini tidak ada ketegangan. Huh, sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali, seseorang bertanya. Pada saat ini, panah penyerap jiwa naga pengembalian Kincuan telah tiba. Kemudian, saat mereka berpikir bahwa panah seharusnya diblokir oleh formasi susunan, panah terbang itu sepertinya telah memasuki air, menyebabkan riak pada formasi susunan. Kemudian, di bawah mata tertegun semua orang, itu melewati pria sebelumnya dan tetap di tanah. Batu roh khusus terkubur di tanah, dan saat ini, langsung dihancurkan oleh panah. Suwa. Kemudian, lingkaran cahaya melintas di formasi sebelum semuanya kembali normal. Formasi menghilang. Demi formasi ini, mereka telah bekerja sangat keras secara rahasia. Ini adalah kunci kemenangan. Dengan mengandalkan formasi menking ini, peluang kemenangan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi sekarang, itu langsung hilang, dipatahkan oleh panah ini. Kebetulan. Banyak orang merasa bahwa ini pasti kebetulan. Pria itu telah mengutuk, dan karena marah, Kin Chuan langsung menembak mati pria itu dengan panah. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja merusak formasi susunan. Jika ini benar, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan ini terlalu menantang surga, begitu menentang surga hingga tak terlukiskan. Tapi bagaimana jika itu bukan kebetulan, dan pemuda itu tahu cara memecahkan formasi. Banyak orang memikirkannya, tetapi mereka tidak mempercayainya. Lagipula, Kin Chuan masih terlalu muda. Selain itu, banyak orang melihat Kin Chuan marah. Dia marah karena orang ini memarahinya, jadi dia menembakkan panah untuk membunuh. Tapi tidak peduli apa, hasilnya tetap sama. Formasi telah rusak. Perlindungan teraman telah rusak. Untuk sesaat, tempat ini panik. Tidak hanya mereka panik, bahkan para pemimpin pun panik. Mereka tidak menyangka bahwa formasi susunan akan hilang bahkan sebelum mereka bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang, benar-benar tercengang. Tanpa formasi, bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Hanya saja peluang mereka untuk menang akan sangat berkurang. Namun, pada titik ini, mereka tidak bisa mundur. Bukannya mereka tidak bisa mundur. Pertempuran ini harus berlanjut. Kin Chuan menunduk sambil mencibir. Pada saat ini, dia berkata, nah, formasinya rusak. Formasi omong kosong macam apa ini? Hilang begitu saja. Nada terkejut Kin Chuan membuat orang sulit menilai apakah itu benar atau tidak, jadi mereka menatap Kin Chuan dengan dingin. Di antara mereka, pemimpin berkata, tidak masalah apakah formasinya rusak atau tidak. Itu tidak akan mempengaruhi hasil sama sekali. Bagaimana pengaruhnya? Apakah akan berpengaruh jika kamu mati? Siapa yang akan terpengaruh? Katakan padaku, aku akan membunuhnya dulu. Kata Kin Chuan sambil tersenyum. Tria itu memandang Kin Chuan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bunuh aku. Jika kamu bisa membunuhku, kamu benar-benar dapat mempengaruhi pertempuran dan hasilnya. Pertanyaannya adalah, bisakah kamu membunuhku? Kin Chuan mengangguk. Membunuhmu bisa mempengaruhi pertempuran. Karena itu masalahnya, pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, Kin Chuan segera mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya bergegas menuju pihak lain. Itu adalah base camp pihak lain. Tempat itu dipenuhi orang-orang dari pihak lain. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Kin Chuan masih bergegas. Di mata banyak orang, Kin Chuan gegabuh. Nyatanya, Permaisuri juga kaget. Dia secara naluria ingin meraih Kin Chuan, tetapi dia gagal dan membiarkannya terbang. Dia menggertakkan giginya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia memperingatkan, hati-hati. Kin Chuan menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Kin Chuan mendarat di depan pria itu. Lawannya sangat kuat. Kin Chuan tidak yakin seberapa kuat lawannya, tapi dia yakin bahwa lawannya setidaknya adalah kerajaan Kaisar Abadi atau bahkan lebih tinggi. Pria parubaya ini sangat sombong. Kin Chuan tidak punya ide bagus sekarang. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menggunakan trik yang sama untuk membunuh lawan. Kali ini, dia tidak bisa menunda dan harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, ada begitu banyak orang di sekitar. Oleh karena itu, dia diam-diam melepaskan resourceful treasure beast, diamond boar dan dragon baby. Mereka bersembunyi di tanah. Kin Chuan siap memberikan pukulan yang pasti membunuh lawan. Melemahkan. Ini adalah suatu keharusan. Ini tidak hanya melemahkan kekuatan lawan, tetapi juga membuat lawan panik. Dan saat ini, dia memiliki kesempatan terbaik untuk bergerak. Saat ini, tingkat keberhasilan gerakannya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Kin Chuan menggunakan kekuatan abadi dari mata ilahi karena dia tahu bahwa lawannya akan terkejut. Oleh karena itu, setelah menggunakannya, beberapa binatang iblis keluar dari lingkungannya. Target mereka adalah dia, dan dia dikelilingi oleh beberapa binatang iblis. Namun, ini bukanlah akhirnya. Karena Kin Chuan mengangkat tangannya dan melepaskan golden dragon fin. Kali ini, tidak perlu memikirkan posisi karena indra spiritual daosurgawi Kin Chuan dapat dengan jelas merasakan lintasan lawan dan bagaimana dia akan bergerak. Oleh karena itu, Kin Chuan langsung melepaskan golden dragon fin di posisi itu. Alasan mengapa Kin Chuan begitu sombong adalah, sebagian besar, karena kemampuan baru yang baru saja dia peroleh, indra spiritual daosurgawi. Ketika kemampuan ini digunakan bersama dengan golden divine eye, panah itu adalah keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi. Sekarang Kin Chuan telah melepaskan anggur naga emas, bahkan kaisar abadi akan kesulitan melarikan diri. Jika itu digunakan bersama dengan beberapa binatang iblis, kemungkinan lawan melarikan diri hampir nol. Menjadi lemah dan terjerat oleh golden dragon fin sangatlah nyaman. Adapun tikus intan, Kin Chuan tidak perlu mengatakan apa-apa dan langsung masuk. Di golden dragon fin, tikus intan adalah dewa, dewa absolut. Tidak ada satupun tikus berlian yang tidak bisa dibunuh. Tentu saja, itu ada di golden dragon fin. Pria parubaya itu menjerit sengsara sebelum semuanya kembali normal. Anggur naga emas menghilang. Pria parubaya itu hanya berbaring di tanah, tidak bergerak. Adapun Kin Chuan, dia melonjak ke langit dan melepaskan segel naga ilahi tangan Yin yang besar. Langit dan bumi menjadi gelap. Telapak tangan abu-abu besar muncul di langit, menutupi matahari. Telapak tangan besar muncul di langit, diikuti oleh pedang panjang hitam pekat dan naga emas besar. Bersiul, mereka jatuh dari langit ke tanah. Ah, petik dua. Tolong, seseorang akan mati. Lari. Pada saat ini, seluruh pemandangan dalam kekacauan. Jejak telapak tangan raksasa yang bergulir ke bawah, dengan naga dan pedang hitam di dalamnya, terlalu menakutkan. Beberapa orang memilih untuk melarikan diri, dan momentum mereka sangat menakutkan. 2.132 Kekacauan pun terjadi. Yin Yang Henhaven Engulfing Dragon Cell Kincuan segera melemparkan pihak lain ke dalam kekacauan. Mereka secara naluriah melarikan diri ke segala arah, tetapi pada saat ini, pihak lain secara alami tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Meskipun salah satu pemimpin mereka sudah mati, masih ada lebih dari 10 pemimpin yang berada di urutan kedua setelah dia. Mereka bergabung untuk memblokir serangan kekerasan Kincuan. Alam orang-orang ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari alam Kincuan. Oleh karena itu, meskipun serangan Kincuan kuat, pihak lain memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, jadi mereka berhasil memblokirnya. Tapi jadi apa? Momentumnya hilang, dan moral pihak mereka jatuh ke titik terendah dengan kematian pemimpin mereka. Saat ini, gerbang dibuka dan formasi diaktifkan. Jenderal yang melindungi bangsa bergegas keluar bersama tentara elit kota kekaisaran. Mereka juga mendapat dukungan dari formasi, dan setelah bergegas keluar, mereka seperti gunting tajam. Perang itu kejam, dan ini tidak bisa dihindari. Beberapa orang tidak pernah berperang seumur hidup mereka, sementara yang lain berperang seumur hidup mereka. Nasib berbeda, lingkungan berbeda, dan tentu saja, orang berbeda terbentuk. Mereka yang belum pernah berperang menjadi panik ketika mendengar bahwa perang akan datang. Dan mereka yang telah berjuang sepanjang hidup mereka dibentuk untuk berperang dan makan perang seperti makanan. Mereka tidak terkejut sama sekali. Kebiasaan menjadi sifat, dan kebiasaan juga merupakan keberadaan yang paling menakutkan. Namun, begitu Anda terbiasa dengan lingkungan dan situasinya, Anda dapat dengan mudah beradaptasi. Moral pasukan lokal sangat berkurang, tetapi moral pihak kerajaan surgawi tinggi. Dalam satu semburan energi, seluruh medan perang didominasi oleh energi kental dari ribuan tentara dan kuda. Ditambah dengan konvergensi formasi, energi yang kuat ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli terkuat pun tidak dapat melawannya secara langsung. Kincuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika mereka masih tidak bisa kembali, itu tidak ada artinya, dan bison kerajaan surgawi tidak akan ada lagi. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Ini adalah kekejaman perang. Itu tidak bisa dihindari. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan misi mereka sendiri, dan ini adalah misi mereka. Ini juga takdir dan tujuan semua orang. Kincuan tinggal di istana bersama Permaisuri. Secara alami, tutor kekaisaran juga ada di istana, tetapi dia tetap tidak menyukai Kincuan. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain dan hanya bisa menunggu. Begitu Permaisuri membuatnya bergerak, banyak tempat mulai merespons. Secara alami, ada juga beberapa orang yang setia kepada Permaisuri. Mereka telah membuat keputusan yang bijaksana untuk menyerah sehingga mereka bisa menjadi yang pertama menanggapi Permaisuri pada waktu yang tepat. Satu persatu, mereka menjawab. Kemudian, seperti bunga yang bermekaran di tanah, semuanya kembali normal dalam sekejap. Adapun tentara Kinbarat dan Gajah Utara, mereka dipukuli kemanapun mereka pergi. Mereka tidak berharap bahwa ketergantungan terbesar mereka, formasi main king, tidak akan digunakan. Apalagi, Panglima tertinggi dari ketiga pasukan itu tewas di tempat. Pukulan ini menyebabkan moral mereka anjlok. Dalam pertempuran, semangat adalah yang paling penting. Sampai batas tertentu, itu menduduki peringkat pertama. Jika seseorang memiliki cara yang mengesankan, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari lawannya, dia masih bisa menang dengan mudah. Pertempuran itu tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Namun nyatanya, itu baru permulaan. Pertandingan antara tiga negara baru saja dimulai. Pertempuran sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Bahkan hasilnya tidak diluar dugaan Kinbarat, Kerajaan Du, dan negara Gajah Utara. Terkadang, seperti ini, meskipun seseorang tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan yang tinggi, dia tetap memilih untuk melakukannya. Karena hanya dengan melakukan itu hal selanjutnya dapat dilakukan. Permaisuri tidak pasti, dia tidak optimis tentang pertempuran ini. Bahkan jika negara surgawi telah kembali ke keadaan semula, terkadang hal-hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu seperti bagaimana cermin yang rusak tidak mungkin disatukan kembali. Banyak hal telah terjadi, dan retakan sudah muncul. Banyak hal telah terungkap. Aku benar-benar tidak ingin menjadi Permaisuri, tapi ini adalah misiku. Kincuan, kamu pasti sangat ingin tahu tentang kemahku. Aku sebenarnya berada di kemah Permaisuri, kata Permaisuri sambil tersenyum. Kam Permaisuri, Kincuan tertegun, adakam seperti itu. Namun, dunia sembilan wilayah sangat luas. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sembilan langit. Tidak mengherankan jika perkemahan Permaisuri ada di antara mereka. Yah, aku tidak begitu yakin tentang perkemahan Permaisuri. Bagaimanapun, markas besarnya adalah Permaisuri Dewi Jiutian, kata Permaisuri sambil menggelengkan kepalanya. Kincuan tertegun, dia memikirkan kuil Dewi Jiutian. Kemana perginya tiga wanitanya? Dia bertanya-tanya apakah mereka ada hubungannya dengan perkemahan Permaisuri. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, tidak ada gunanya memikirkannya. Pada saat ini, Permaisuri berbicara lagi, begitu kamu memasuki kemah, tidak ada cara untuk pergi. Mereka yang memasuki kemah akan memiliki negaranya sendiri dan akan dihormati sebagai Permaisuri. Jika negara itu ada, Permaisuri akan hidup. Jika negara jatuh, Permaisuri akan mati. Kincuan tertegun, dia menatap Permaisuri. Dia sebenarnya sangat kejam. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia sepertinya tidak cemas. Mungkinkah dia ingin bebas? Atau ada alasan lain? Sekarang, Kincuan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus membuat negara surgawi ini tak tertembus. Hanya dengan begitu Permaisuri dapat bertahan hidup. Namun, bagaimana dia akan membuat tempat ini tak tertembus? Permaisuri harus dikelilingi oleh orang-orang kuat untuk membantunya mengurus berbagai hal. Jenderal pelindung bangsa pasti salah satunya. Ketika saatnya tiba, dia mungkin harus lebih banyak berinteraksi dengannya. Orang ini kuat, teliti, dan jujur. Hal lain adalah tutor kekaisaran. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik, sampai batas tertentu, mereka adalah orang yang hampir sama. Keren bagian seperti orang luar bagi mereka. Wanita ini adalah penolong hebat Permaisuri dan pastinya tangan kanannya. Selain itu, Kincuan pasti ingin mengasuh dewa penjaga, dewa penjaga suatu bangsa. Nyatanya, ada dewa penjaga di negara surgawi, hanya saja belum terbangun. Setiap bangsa memiliki satu, beberapa disebut dewa pengorbanan, dan mereka adalah penjaga bangsa. Sayangnya, banyak dari mereka belum terbangun. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat dan bisa dikatakan tidak berguna. Namun, Kincuan memiliki kemampuan untuk mengasuh dewa penjaga, dari keluarga kecil hingga kerajaan besar. Namun, bahkan jika dia ingin mengasuh dewa penjaga, dia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Selain itu, memelihara dewa penjaga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Itu sangat rumit, tetapi Kincuan memiliki pengalaman. Meskipun dia tidak bisa mengasuh dewa penjaga menjadi sangat kuat dalam waktu singkat, setidaknya dia bisa mencapai alam di mana dia bisa melindungi. Penjajah Kinbarat dan Gajah Utara telah pergi. Sepanjang jalan, mereka meninggalkan banyak mayat. Kali ini, kurang dari satu atau dua dari sepuluh orang berhasil melarikan diri. Pertempuran ini tampaknya merupakan kemenangan besar bagi negara surgawi, tetapi sayangnya, di mata orang-orang yang sangat kuat, ini bukanlah apa-apa. Mendapatkan seribu pasukan itu mudah, tetapi sulit menemukan seorang jenderal. Jenderal ini seperti jenderal in chief of the nation. Tidak hanya kultifasinya yang sangat kuat, tetapi dia juga mengetahui formasi raja manusia. Dia pandai dao serangan gabungan dan dao penyaluran energi. Banyak yang sedikit membuat mikle, dan dia bisa menggunakan tentara biasa untuk membunuh orang yang sangat kuat. 2.133 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Semuanya tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi saat itulah badai sedang terjadi. Pada hari keempat, Kincuan tahu bahwa pihak lain telah datang. Karena pihak lain telah mengambil tindakan, itu tidak akan berakhir seperti ini. Selain itu, Raja Wanita tidak akan membiarkannya begitu saja setelah hal seperti itu terjadi. Harus ada akhir dari masalah ini. Kali ini, bahkan para raja dari negara bagian Kinbarat dan negara bagian Gajah Utara telah datang. Tentu saja, ada lebih dari dua orang. Ada banyak master dalam kegelapan, dan ada juga banyak master dalam terang. Tentu saja, pada level ini, orang biasa tidak dapat menghentikan mereka meskipun tidak banyak orang. Kamu mengkhianatiku dan menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu tidak punya penjelasan? Raja Wanita memandangi dua pria di seberangnya dan bertanya. Kedua pria itu adalah pria parubaya dan anggun dalam kegelapan. Mereka tampan, dan semakin tua mereka, semakin menarik mereka. Meskipun kami menyerangmu, kamu juga dapat melihat bahwa kami tidak membunuh siapapun. Selain itu, kami melakukannya untukmu. Sejujurnya, aku sudah lama menyukaimu. Sebenarnya, aku sangat ingin mengejarmu, kata Raja Negara bagian Kinbarat dengan serius. Aku tidak mau mendengarkanmu. Raja Wanita berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Dia tidak menanggapi sama sekali, dan ketidakpeduliannya menyakiti pria di depannya. Itu juga mengapa dia menggunakan metode ini. Itu adalah perampokan. Dia ingin memaksakan dirinya padanya, yang membuat Raja Wanita semakin jijik. Sekarang dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak ingin menyentuh pria manapun kecuali kincuan, yang sangat menjijikan. Raja Negara bagian Kinbarat sebenarnya sangat marah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja suatu negara. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi yang canggung? Jadi dia tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu berbicara atau tidak. Kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini. F asterisk cek, kakakmu idiot. Beraninya kamu memikirkan wanitaku. Kincuan mengutuk. F asterisk cek. Dia benar-benar marah. Pihak lain sebenarnya memilih metode ini untuk dua wanita, untuk menghancurkan negara surga, untuk mencuri Raja Wanita dan Guru Kerajaan, dan untuk menjadi pria paling bahagia di dunia. Bagi seorang pria, baik itu hegemoni kekaisaran atau pengejaran ketenaran dan keuntungan, itu tidak lebih dari kemuliaan dan kenikmatan. Secara alami, wanita tidak bisa absen dari kesenangannya. Faktanya, bahkan mungkin ada seorang kasim yang sangat kuat dengan kekuatan yang dapat menjungkir balikan dunia. Namun, jadi apa? Bahkan pria biasa pun tidak akan iri padanya, karena betapapun kuatnya dia, dia bahkan tidak menikmati berhubungan seks dengan seorang wanita. Perlu diketahui bahwa ini adalah insting, fondasi, warisan manusia, dan segala sesuatu di dunia adalah sama. Oleh karena itu, biasanya tentang keluarga mana kecantikan generasi itu jatuh. Pria ini membuat iri semua orang. Kenapa dia iri? Itu karena dia bisa memeluk kecantikan tiada taraf di malam hari. Daoyin dan Yang, persimpangan Yin dan Yang, adalah fondasi langit dan bumi, dan fondasi Dao reinkarnasi manusia. Ini adalah naluri, tetapi kembali ke akarnya juga merupakan kenikmatan terbesar, kegembiraan terbesar, dan pasti yang pertama ditampar. Itu sebabnya ada banyak orang dalam sejarah yang tidak mencintai negaranya tetapi mencintai keindahan. Bagi seorang wanita, kaisar menjadi biksu karena mereka tidak bisa saling mencintai. Ada juga orang yang mengabaikan urusan resmi negara untuk seorang wanita dan menghabiskan setiap hari di rumah yang hangat dan lembut. Pria itu tertegun oleh kata-kata kincuan. Dia memandang kincuan dengan tak percaya. Wanitamu, apakah Anda mengatakan dia wanita Anda? Seperti kucing yang ekornya diinjak, raja-raja kin barat hampir melompat berdiri. Rambutnya berdiri tegak dan dia menatap kincuan dengan mata lebar. Dia tahu bahwa wanita ini tidak pernah memiliki seorang pria, sekalipun tidak. Dia bahkan tahu bahwa dia benar-benar menyukai wanita, dan kemungkinan besar dia memiliki hubungan seperti itu dengan pembimbing kerajaan. Tapi dia tidak peduli. Banyak pria tidak peduli dengan hubungan antar wanita. Selama dia tidak mencari seorang pria, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika dia menjadi wanitanya, dia tidak keberatan dia mencari wanita sebelumnya. Pada titik ini, banyak pria tidak begitu jijik. Mereka tidak ingin mendengar bahwa ada dua laki-laki. Itu sangat menjijikan. Kincuan tertawa, sialan, tidak bisakah kalian bermain lebih besar? Apakah matamu buta? Apakah kamu tidak tahu wanita siapa itu? Beraninya kamu bermain begitu besar? Jika kamu mau mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Permaisuri tercengang dengan pelecehan kincuan. Guru kerajaan juga tertegun. Lagipula, kincuan adalah pria yang sangat anggun di mata mereka. Dia elegan dan alami seperti abadi. Tapi sekarang, ketika dia membuka mulutnya, dia malah berkata, F asterisk cek. Memikirkan hal ini, dia merasa malu. Dia memandang permaisuri dengan ekspresi aneh. Permaisuri pura-pura tidak melihatnya. Bagaimanapun, mereka berdua sangat intim. Meski dulu, kini mengingat kembali, tetap membuat jantung orang berdebar kencang. Permaisuri merasa sedikit lucu ketika dia melihat cara kincuan mengutuk. Jika itu orang lain, dia tidak akan bisa menerimanya. Tidak peduli siapa itu, dia tidak akan bisa menerimanya. Tidak ada alasan yang bisa menjelaskannya. Tapi saat itu kincuan, sepertinya semuanya tidak begitu penting. Sepertinya ini bukan apa-apa. Sebagai seorang pria, dia akan lebih berani dan jantan jika dia mengatakan kata-kata vulgar. Tentu saja, itu hanya terbatas pada kincuan. Little B asterisk start, awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu. Sepertinya tidak perlu melakukannya sekarang. Itu sangat berharga bahkan jika kamu mati. Sayang sekali wanita yang kusuka diambil olehmu. Tapi aku tidak peduli. Aku akan mendapatkan wanita seperti itu meskipun dia bodoh. Dia terlalu cantik. Kakakmu bodoh. Kenapa kamu tidak menidurinya? Aku merubah pikiranku. Sayang sekali membunuhmu. Aku akan menjadikanmu kasim hari ini. Kincuan berteriak dengan marah. Sekarang, kincuan melebih-lebihkan. Permaisuri tertegun. Apakah ini sisi lain dari dirinya? Atau apakah dia seperti ini dalam kenyataan? Dia berpura-pura di depannya. Sebenarnya, dia pernah melihatnya bertingkah seperti bajingan sebelumnya. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia tidak menggunakan vulgar. Sekarang, dia memarahi orang. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, dia merasa sedikit terdiam. Apakah dia wanitanya? Kincuan bergerak. Kecepatan. Kincuan memegang jarum perak di tangannya. Kecepatannya adalah aset terbesar Kincuan. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan. Kincuan bisa melepaskan kecepatannya hingga ekstrim. Lagi pula, dia memiliki mata ilahi emas dan rasa ilahi jalan surga. Itulah mengapa Kincuan bisa bergerak sesuka hatinya dalam jarak dekat. Dia bisa bergerak sesuai keinginannya, dan tubuhnya akan bergerak sesuai keinginannya. Perasaan ini terlalu bagus. Dengan teknik gerakan ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya. Kincuan bola balik dengan bebas seperti sambaran petir. Dalam waktu singkat ini, Raja Kinbarat sudah berada dalam situasi yang sulit karena Kincuan. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Tampar-tampar. Suara garing itu adalah suara tamparan. Dia berani memiliki desain pada wanita itu. Dia harus dihukum dengan baik. Dia harus dinonaktifkan. Akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Raja Kinbarat tertegun. 3.134 Semua orang benar-benar tercengang oleh pertarungan ini. Menamparkan jarang digunakan di kalangan seniman bela diri. Hampir tidak ada seniman bela diri yang kuat yang akan ditampar wajahnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan ditampar. Itu bukan masalah penghinaan, tapi seberapa kuat dia harus menamparkan lawannya. Bagaimana pertarungan antarmaster bisa menjadi lelucon? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa menamparkan lawannya? Jika dia memiliki kemampuan, dia bisa saja membunuh lawannya. Kenapa dia menamparkan lawannya? Karena itu, jika dia bisa menamparkan lawannya, itu berarti dia jauh lebih kuat dari lawannya. Apakah Kincuan jauh lebih kuat daripada Raja Kinbarat? Hampir semua orang yang hadir tidak bisa mempercayainya. Kincuan adalah seorang pemuda, pemuda sejati, bukan jenis dengan kultivasi yang kuat. Tapi pemuda seperti itu bisa dengan mudah menamparkan Raja Kinbarat. Raja Kinbarat gila. Dia benar-benar menjadi gila. Sudah berapa tahun, dia adalah raja suatu negara, eksistensi tertinggi yang kuat. Tapi sekarang dia ditampar oleh seorang pemuda. Jika berita ini menyebar, dia tidak akan bisa menjadi raja lagi. Wajah Raja Kinbarat bengkak. Pada saat ini, Kincuan tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat luar biasa. Gerak kaki magis, dipengaruhi oleh penyebaran taktis, dan posisi ilahi dari penyebaran taktis, membuat tubuhnya bergerak seolah-olah dia bola balik di antara pesawat yang berbeda. Itu adalah perasaan yang luar biasa, tetapi lawannya tidak bisa menghindarinya. Itu seperti pengunjung dari luar angkasa. Ketika dia menemukannya, itu langsung mengenai dia. Kincuan sangat bersemangat. Ini hanyalah gerak kaki ilahi. Itu memiliki jejak tau, yang tidak dapat dipisahkan dari penyebaran taktis dan kesadaran ilahi dari jalan surga. Itu bisa bergerak di ruang kecil. Jika dia bertemu dengan seseorang yang tidak mengenal tau, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Kali ini, Kincuan bersemangat. Ini adalah gerakan kaki ilahi. Langkah kaki ilahi. Dengan Divine Footwork ini, kemampuan tempurnya sangat bagus sehingga dia tidak membutuhkannya. Selama lawannya tidak memiliki cara untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Terlalu mudah baginya untuk membunuhnya. Kincuan tidak berpikir bahwa dia akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Itu benar-benar terlalu kuat. Setidaknya untuk saat ini, bisa dikatakan sebagai keterampilan yang saleh di antara keterampilan yang saleh. Kekuatannya tak terbayangkan kuatnya. Selama tidak ada cara lain, dia hanya bisa menerima pukulan. Dengan kemampuan ini, tidak peduli siapa yang ditakuti Kincuan, pihak lain tidak akan berarti apa-apa baginya. Jika pihak lain masih tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, Kincuan akan dapat membunuhnya dengan mudah. Berdebar. Raja dinasti Kin Barat langsung berlutut di tanah. Dia adalah orang bijak yang bisa hidup sampai hari ini. Mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya, tetapi dia berani mengingini wanitanya. Alasan mengapa Raja tidak membunuhnya sekarang adalah karena dia pikir terlalu mudah baginya untuk segera mati. Oleh karena itu, saat ini, satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup adalah dengan memberikan wajah yang cukup kepada pihak lain, dan dia harus tampil lemah, tidak kompeten, dan pengecut. Dia harus sangat pengecut sehingga pihak lain akan merasa malu untuk membunuhnya. Hanya dengan mencapai level ini dia bisa bertahan. Oleh karena itu, Raja dinasti Kin Barat berlutut tanpa mempedulikan citranya, lalu bersujud. Tolong maafkan saya. Saya buta. Saya salah. Tolong perlakukan itu sebagai kentut dan biarkan saya pergi. Kincuan tercengang dan menatap pihak lain dengan serius. Faktanya, dia segera memahami ide pihak lain. Itu tidak lebih dari keinginan untuk hidup. Membunuh seseorang hanyalah masalah mengangguk ke tanah. Selama itu tidak benar-benar tidak dapat diperbaiki. Dia secara alami tidak akan membunuhnya. Selain itu, Kincuan masih berguna untuknya. Jika dia ingin kerajaan surga menjadi lebih baik dan lebih kuat, dia harus memiliki pembantu. Secara alami, dia adalah salah satu pembantu terbaik yang memiliki pengalaman pencucian uang. Tapi hari ini, dia tidak bisa menakuti Raja, jadi dia tidak berani berpikir gelisah. Apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Kincuan berkata dengan ringan. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Tolong luangkan aku. Luangkan aku kali ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku akan mengikuti petunjukmu di masa depan. Bahkan jika kamu memintaku untuk mati, aku tidak akan melakukannya. Cemberut. Raja dinasti Kin Barat buru-buru berkata, Dia telah melihat orang tanpa tulang punggung, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti itu tanpa tulang punggung. Tapi terkadang seperti ini. Jika Anda memiliki tulang punggung, harganya adalah kematian. Jika Anda tidak memiliki tulang punggung, Anda akan dipandang rendah dan dibenci semua orang. Tetapi dalam banyak kasus, Anda secara ajaib selamat. Pada saat ini, Kincuan juga merasakan kekuatan dari berlutut ini. Jika lawan kejam dan tanpa ampun dan ingin membunuhmu dengan memohon belas kasihan, kamu bisa dengan mudah membunuhnya tanpa merasakan apapun. Tetapi jika dia benar-benar menyerah dan menerima nasibnya, lutut seorang pria adalah emas. Jika dia berlutut, banyak orang tidak akan membunuhnya lagi. Namun, banyak orang yang setuju untuk memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Meskipun sulit untuk memotong rumput liar dan mencabut akarnya, sebenarnya itu yang terbaik untuk dibunuh. Dalam sejarah, banyak orang membiarkan harimau kembali ke gunung karena berhati lembut. Selang beberapa tahun, harimau itu langsung kembali lagi. Pada akhirnya, orang yang pernah memandang rendah dirinya ingin memintanya untuk melepaskannya. Bagaimanapun, dia telah membiarkan lawannya pergi. Tapi saat ini, biasanya itu adalah tragedi. Dia akan mati secara menyedihkan dan disingkirkan. Secara alami, Kincuan tidak akan membunuhnya, juga tidak takut dia akan bangkit. Raja juga orang yang cerdas. Dengan orang seperti ini, mustahil baginya untuk menyusulnya dalam kehidupan ini. Kesenjangan antara keduanya hanya bisa tumbuh lebih besar dan lebih besar. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kincuan bertanya. Raja dinasti Kinbarat memutar matanya dan melihat permaisuri wanita. Dia langsung mengerti dan menganggup dengan tergesa-gesa. Saya tahu, saya tahu. Anda dapat yakin bahwa selama saya adalah raja dari dinasti Kinbarat, saya akan melindungi kerajaan surga. Kalimat ini cukup berbobot. Kincuan tersenyum. Ini adalah efek yang dia inginkan. Dia pasti memiliki beberapa bawahan yang kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman, cukup bagi mereka untuk menjadi atasan dan bawahan. Mereka juga akan merasa nyaman, dan dia juga akan merasa nyaman. Oleh karena itu, keberadaan seperti ini harus dipukul dengan tongkat dan diberi tanggal untuk menyetrumnya. Pada saat ini, Kincuan memandangi Raja Kerajaan Gajah Utara. Ketika dia melihat Kincuan menatapnya, tubuhnya bergetar dan sepertinya sedang berjuang. Pada saat ini, Kincuan tidak melihat sosoknya banyak bergerak, tetapi langsung menamparkan wajahnya. Retakan. Sebuah lengan langsung patah. Sejak dia ada di sini, dia masih sangat tidak peka. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang bodhisattva dan tidak akan membunuh orang? Celepuk. Kali ini, Raja Kerajaan Gajah Utara langsung berlutut. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin, tidak tahu apakah itu karena sakit atau takut. Mungkin keduanya. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Raja Kerajaan Gajah Utara tiba-tiba menyadari kenyataan itu. Kincuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku tiba-tiba tidak ingin kamu melakukan apapun untukku. Raja Kerajaan Gajah Utara gemetar hebat. Dia bahkan berlutut di depan Kincuan dan terus bersujud. Segera, dahinya berdarah, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Karena dia sekarang tahu bahwa nyawanya bisa diambil oleh pihak lain kapan saja. Bangun, nyatanya, aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Jika kamu terus seperti ini, jarak di antara kita hanya akan semakin besar. Akan selalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Ini adalah kesempatan terakhir. Lain kali, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Suara Kincuan sangat tenang. 3.135 Kali ini, Kincuan benar-benar memperoleh langkah ketuhanan dan dengan mudah mengubah hasil pertempuran. Ini adalah kekuatan seorang seniman bela diri yang kuat. Itu bukan urusanmu. Bahkan jika Anda adalah penguasa suatu bangsa, Anda tetap bukan apa-apa di depan mereka. Selama seorang prajurit yang kuat cukup kuat, dia bisa mendominasi segalanya dan menjadi penguasa suatu wilayah. Masalah ini tampaknya sudah berakhir untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan apakah sudah selesai sepenuhnya. Lagipula, pasti ada kekuatan lain di belakang negara gajah utara dan negara kin barat. Jika mereka tidak mau melepaskannya dan tidak menyetujui persyaratannya, mereka pasti akan mendatanginya lagi. Tapi sekarang, Kincuan tidak khawatir. Dengan jalan besar Yin dan Yang yang kuat dan langkah-langkah jalan ilahi, kekuatan tempur aktual Kincuan saat ini jauh di luar jangkauan normal sehingga tidak dapat diukur dengan konsep normal. Sekarang, Kincuan merasa sangat santai dan nyaman. Pengajar kekaisaran memandang Kincuan seolah-olah dia sedang melihat monster dan bahkan tidak bertemu langsung dengan Kincuan. Dan Kincuan tidak akan meminta masalah. Setiap hari, dia meningkatkan hubungannya dengan permaisuri wanita. Tentu saja, dia juga harus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Hari-hari kembali normal. Sebelum dia menyadarinya, seminggu telah berlalu. Tepat ketika Kincuan bertanya-tanya apakah hari-hari akan terus seperti ini, dua lelaki tua muncul. Mereka benar-benar orang tua, setua pohon pinus berumur ribuan tahun. Kulit keriput dan mata mereka yang keruh menunjukkan bahwa mereka sudah sangat tua. Meski sudah tua, tubuh mereka sedikit bungkuk dan bungkuk, dan mereka mengenakan pakaian sederhana, momentum samar yang mereka pancarkan tetap membuat orang merasa bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka berhenti di luar rumah Kincuan dan tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana. Tapi tak lama kemudian, Kincuan keluar. Begitu kedua lelaki tua itu muncul, Kincuan tahu bahwa mereka ada di sini untuknya, tetapi dia tidak tahu apa rencana mereka. Kedua lelaki tua itu sedikit terpanas saat melihat Kincuan. Dia terlalu muda, dan kekuatannya terlalu lemah. Dia hanya berada di alam Raja Peri. Di mata mereka, alam Raja Peri seperti anak kecil bagi mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa pemuda inilah yang mereka cari. Hanya saja mereka tidak bisa melihat apa yang istimewa dari dirinya. Kincuan juga menilai kedua lelaki tua ini. Menurutnya, kedua lelaki tua ini bisa dikatakan tak terduga. Mereka memberi orang perasaan laut. Rambut Kincuan berdiri tegak. Anak muda, kamu tidak perlu gugup. Kami di sini bukan untuk melakukan apapun hari ini. Kami di sini hanya untuk melihat dan melihat apakah kamu sehebat yang mereka katakan. Jangan khawatir, terlepas dari apakah kami memiliki kemampuan untuk membunuhmu atau tidak. Kami menjamin bahwa kami tidak akan membunuhmu. Kata salah satu tetua. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu pihak lain untuk berbicara. Anak muda, kami ingin menguji kekuatanmu. Bolehkah? Kata orang tua itu. Kincuan melirik mereka. Kalian sudah sangat tua, ada beberapa aturan yang harus diubah. Juga, umur kalian akan segera berakhir. Mengapa kalian harus melakukan ini? Oleh karena itu, aku tidak percaya kata-kata kalian. Kalian berhak untuk bertindak. Saya hanya bisa menerima tantangan Anda. Haha, sangat bagus. Orang muda seharusnya seperti ini, sedikit pemarah, tidak seperti kita. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah kebenaran. Meskipun tidak ada cara untuk membuktikannya sekarang, jika kami dapat mengalahkan Anda, Anda akan tahu apakah kami apakah kita mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tetapi jika kami kalah, Anda tidak akan mempercayai kami apapun yang kami katakan. Ada platform bela diri di sana. Ayo pergi ke sana. Namun, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Karena kalian ada di sini, saya tahu bahwa jika saya tidak menerima tantangan Anda, kalian juga tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, saya menerima tantangan Anda. Tetapi di permukaan, tampaknya saya dirugikan. Oleh karena itu, keputusan saya adalah jika saya menang, tidak hanya kalian berempat yang akan mati, bahkan keluarga kerajaan dari Barat Kin dan negara gajah utara akan dimusnahkan. Tentu saja, Kin Chuan tidak akan melakukan itu, tetapi dia ingin menekan kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu pasti dari keluarga kerajaan kedua negara. Apa yang dikatakan Kin Chuan adalah untuk menekan mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka dalam pertarungan. Tentu saja, ada akibat lain, yaitu kedua lelaki tua itu terpaksa membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga, itu akan mempengaruhi suasana hati pihak lain. Ini adalah hasil yang diinginkan Kin Chuan. Lagipula, dia tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain. Pihak lain terlalu kuat. Keberadaan monster tua seperti itu adalah yang paling menakutkan, sangat menakutkan. Kedua lelaki tua itu telah hidup sampai usia tertentu dan telah melihat segala macam hal. Mereka dapat dengan jelas melihat melalui rencana Kin Chuan. Pria tua lainnya, yang tidak berbicara sepatah kata pun, tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kita sudah hidup terlalu lama. Mungkin kita tidak bisa memahami dengan jelas apa yang kamu pikirkan, tapi kita bisa menebaknya secara kasar. Setelah hidup begitu lama, kemampuan kita untuk melihat orang tidak buruk. Siapa yang kamu? Aku tidak khawatir. Kamu bukan tipe orang yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Kin Chuan tertegun. Dia tidak menganggapnya aneh. Lagipula, orang tua lainnya telah melihat banyak orang. Itu tidak aneh bagi mereka untuk dapat melihat melalui sesuatu. Namun, orang membuat kesalahan, kuda membuat kesalahan. Meskipun mereka berkata demikian, mereka tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang paling mudah dan paling berubah-ubah. Seringkali, perubahan mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan di tempat pertama. Kin Chuan tidak ingin membuang waktu. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama kedua lelaki tua ini, semakin buruk baginya. Segala sesuatu tentang dia akan terungkap. Kin Chuan memimpin dan berdiri di panggung bela diri. Dia berkata kepada kedua lelaki tua itu, apakah kamu ingin datang bersama? Anak muda, kamu tidak perlu memprovokasi saya. Kami tidak akan ada dua. Sebenarnya, kami di sini untuk berdebat denganmu. Satu lawan satu baik-baik saja. Apa yang kami katakan sebelumnya masih berlaku. Percaya atau tidak, itu semua benar, kata lelaki tua itu. Tolong, jika itu benar, maka kita akan berbicara setelah kamu mengalahkanku. Tentu saja, jika kamu membunuhku, maka tidak perlu mengatakan apapun. Kin Chuan tersenyum. Oke, tolong. Orang tua itu tidak membuang kata-kata lagi. Orang tua yang datang lebih dulu memegang tongkat kayu di tangannya. Namun, mereka yang mengenalnya tahu bahwa itu bukan tongkat biasa. Itu adalah kayu spiritual berumur 10 ribu tahun yang dipelihara dengan energi. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Senjata seperti itu bisa dengan mudah menjadi senjata dewa. Senjata ilahi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Senjata lelaki tua itu adalah senjata spiritual. Sebenarnya, itu bukan senjata suci, tapi jauh lebih baik dari senjata biasa. Senjata semacam itu disebut senjata spiritual. Pertempuran dimulai. Kin Chuan sepenuhnya waspada. Dia sudah meningkatkan kekuatannya ke puncak. Suah. Sangat cepat. Kin Chuan sangat terkejut. Jika dia tidak memiliki langkah dewa, dia tidak akan bisa melihat ini sama sekali. Itu terlalu cepat. Kin Chuan mengelak. Jika itu orang biasa, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menghindar. 3.136 Begitu pertarungan dimulai, Kin Chuan tahu betapa menakutkannya kedua lelaki tua itu. Meskipun langkah jalan ilahi Kin Chuan sangat kuat, perbedaan antara dia dan lelaki tua itu terlalu besar. Orang tua itu hampir secara naluriah dapat memprediksi jangkauan serangan Kin Chuan. Kemudian, dia memblokir serangan itu lagi dan lagi. Tapi setiap kali dia memblokir serangan itu, itu hampir kebetulan. Sekarang, lelaki tua itu akhirnya tahu betapa menakutkannya Kin Chuan. Di mata semua orang, ada celah yang tidak bisa diseberangi antara kekuatan mereka. Tapi sekarang, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk memblokir. Divine Path Steps benar-benar merupakan gerakan kaki yang dipenuhi dengan Dao Agung. Kekuatannya terlalu kuat, itu hanyalah teknik membunuh. Tanpa metode dan gerbang yang sesuai, tidak ada cara untuk memblokirnya. Yin dan yang Divine Power Kin Chuan terus-menerus memasuki tubuh lelaki tua itu, menghancurkan Yin dan yang miliknya, membuat Yin dan yang kehilangan keseimbangan. Orang tua itu terkejut lagi karena dia tahu bahwa Kin Chuan menyerang Yin dan yang pada saat pertama, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tetapi setelah beberapa putaran, dia tidak percaya bahwa Yin dan yang kehilangan keseimbangan dengan sangat cepat. Dia tidak percaya dan tidak bisa mengerti. Jika dia tahu bahwa Yin dan yang Dao Agung Kin Chuan telah mencapai alam-dao alam, dia mungkin tidak akan terlalu terkejut. Kin Chuan menjadi semakin mahir saat dia bertarung, dan sekarang, lelaki tua itu tidak bisa memblokir sama sekali. Meskipun latihan Kin Chuan menjadi sempurna meningkatkan kekuatan serangannya, dan kekuatan lelaki tua itu menurun drastis, jadi lelaki tua itu hanya bisa menerima pukulan. Namun, Kin Chuan tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Dia ingin menstabilkan langkah jalan ilahinya, dan lelaki tua di depannya adalah orang terbaik untuk berlatih. Adapun apakah lelaki tua itu bisa bertahan sampai akhir, itu tergantung pada keberuntungannya. Orang tua itu menderita tak terkatakan. Semakin dia bertarung, semakin dia putus asa. Dan lelaki tua lainnya sudah terpana. Hasil ini benar-benar di luar harapannya. Baru saja, dia terus mengatakan bahwa dia masih muda, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, betapa ironisnya kata-kata ini. Dia ragu apakah dia harus bergabung atau tidak untuk melawan pemuda ini. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak benar. Tapi jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh pemuda ini. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang akan mati, Saudara Huo telah mencapai alam ini. Hidup selama 30 hingga 50 tahun tidak akan menjadi masalah baginya. Dia bahkan bisa hidup lebih lama jika menemukan pil obat yang bisa memperpanjang umurnya. Meskipun mereka telah menerima segalanya, mereka tidak begitu bebas dan mudah sehingga mereka bisa mati begitu saja. Bukannya mereka benar-benar bisa menerima hidup dan mati. Mereka baru saja menerimanya. Ada banyak hal yang tidak bisa mereka paksakan, tapi mereka tidak bisa menerima dipukuli sampai mati seperti ini. Berhenti-berhenti, pria tua itu berteriak dari bawah. Namun, Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Tidak mudah menemukan mitra pelatihan yang baik. Sekarang dia telah menemukan satu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Karena itu, dia tidak mendengarkan sama sekali. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Kincuan untuk terus menyerang. Engah. Orang tua ini sudah memuntahkan seteguk darah dan hanya bisa bertahan. Pada saat ini, lelaki tua lainnya tidak peduli tentang hal lain dan langsung naik untuk bergabung dalam pertempuran. Kincuan menghadapi dua lelaki tua sendirian, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Sampai batas tertentu, dia bahkan lebih unggul dan mengambil inisiatif. Kemahiran langkah Dao Ilahi juga meningkat dengan gila-gilaan. Teknik gerakannya seperti awan yang mengalir, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di antara gerakannya. Mungkin ini adalah Dao. Dao tidak berbentuk. Dao tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dilihat, tapi itu benar-benar ada. Sederhananya, itu adalah hukum, aturan, dan hukum. Hukum segala sesuatu adalah Dao, dan hukum air yang mengalir ke tempat terendah adalah Dao. Ini adalah hukum Dao. Kekuatan Dao secara alami tak terlukiskan. Belum lagi menciptakan Dao, selama seseorang bisa menggunakan Dao, dia bisa menjadi ahli super. Adapun yang disebut penciptaan Dao, keberadaan seperti dewa semacam itu, tidak ada yang tahu apakah itu ada. Saat ini, Kincuan telah menguasai Yin Yang Dao dan Fajra Dao. Nyatanya, hanya bisa dikatakan bahwa dia bisa menggunakan Dao ini sampai batas tertentu. Belum lagi menciptakan Dao, dia masih jauh dari bisa memanfaatkan Dao ini dengan baik. Banyak orang datang, termasuk permaisuri dan pembimbing kekaisaran. Keributan di sini terlalu besar, dan mereka tahu itu pasti Kincuan. Karena itu, mereka sangat khawatir. Bahkan guru kekaisaran sangat khawatir. Lagipula, Kincuan bisa membantu bangsa surga sekarang. Permaisuri tidak akan dihukum jika bangsa surga masih ada. Jika tidak, permaisuri yang kehilangan bangsa surga akan dilenyapkan oleh kubu permaisuri. Selain itu, pria ini juga seseorang yang disukai permaisuri. Oleh karena itu, berdasarkan ini, mereka berharap Kincuan akan baik-baik saja. Orang-orang yang datang kali ini pasti bukan orang biasa. Namun, saat melihat kedua lelaki tua itu, mereka sedikit terkejut. Mereka adalah leluhur tua dari dinasti Kin Barat dan dinasti Gajah Utara. Mereka terkenal ribuan tahun yang lalu. Di dunia ini, mereka pasti orang-orang yang bisa menjungkir balikan dunia dengan hentakan kaki mereka. Ketika mereka melihat kedua lelaki tua itu, mereka secara naluriah panik. Lagipula, keberadaan seperti itu umumnya tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka hanya akan keluar ketika dinasti Kin Barat dan dinasti Gajah Utara dalam keadaan musnah. Bahkan sejauh ini, mereka tidak akan peduli bahkan jika negara itu dimusnahkan. Mereka hanya tidak menyangka akan datang ke bangsa surga saat ini. Namun, saat melihat situasi di atas panggung, kedua wanita itu terkejut. Kincuan bertarung melawan dua monster tua sendirian, dan dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia lebih unggul. Apa situasi ini? Apakah kekuatan Kincuan begitu kuat? Namun, kedua wanita itu segera menemukan inti masalahnya. Ini karena gerak kaki. Gerak kaki ini bisa dikatakan salah. Terlalu saleh. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dapat dikatakan bahwa kedua monster tua itu hanya bisa menerima pukulan. Ini adalah kejutan besar. Orang harus tahu bahwa lelaki tua seperti itu bisa menjaga negara selama ratusan atau ribuan tahun tanpa jatuh, tetapi Kincuan berperang melawan dua lelaki tua sendirian. Apa situasi ini? Dengan dia, bangsa surga bisa dikatakan tak tertembus. Engah. Engah. Kedua lelaki tua itu memuntahkan setegup darah lagi. Wajah mereka kelabu, seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Kincuan berhenti. Orang-orang tua yang mendekati akhir masa hidup mereka bukanlah orang yang tidak bisa dimaafkan. Membunuh mereka akan membuatnya merasa tidak nyaman, jadi Kincuan tidak membunuh mereka. Nyatanya, mengalahkan mereka sudah membuat mereka merasa sangat tercekik di hati. Bagaimanapun, mereka selalu menjadi penguasa suatu wilayah. Sekarang mereka berdua bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda, mereka tidak bisa menerimanya. Kamu bisa pergi. Aku tidak akan membunuhmu. Kincuan berkata dengan ringan. Kedua lelaki tua itu menghela nafas, tetapi tidak ada kebencian. Salah satu lelaki tua itu terkekeh dan berkata, kami sudah sangat tua. Apakah kamu tidak ingin menteraktir kami makan? Orang tua yang tidak mati adalah pencuri. Orang tua yang tidak mati adalah setan. Orang tua pada usia ini tidak memiliki wajah untuk dibicarakan, dan mereka tidak merasa malu. Selain itu, mereka juga bisa melihat orang seperti apa Kincuan itu. Kincuan terdiam, dan mengangguk, pergilah. Pada usia ini, kamu tidak tahu berapa lama kamu bisa hidup. Karena kamu dipukuli olehku, maka makanlah. Aku berkata, mengapa kamu bekerja begitu keras pada orang tua seperti itu. Usia 3137 Menyebut seseorang sebagai penjahat di sini juga merupakan bentuk pujian. Hanya orang jenius yang bisa menjadi pelaku kejahatan ketika mereka mencapai level tertentu. Ini bisa dikatakan sebagai jenis pujian terbaik. Misalnya, mengatakan bahwa seorang wanita dapat membawa malapetaka bagi suatu bangsa dan membawa malapetaka bagi orang-orang terkadang merupakan pujian yang terbaik. Hanya kecantikan tiada taraf yang bisa mencapai level seperti itu. Terkadang, itu sangat indah. Sebelumnya, mereka bertarung sampai mati, tetapi dalam sekejap mata, mereka minum dan mengobrol dengan riang. Kincuan sekali lagi menyaksikan ketidakberdayaan kedua lelaki tua ini. Mereka terlalu akrab satu sama lain dan memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka sendiri. Nona muda, Anda telah menemukan Mer. Rai, ini untuk Anda. Anggap saja sebagai tanda penghargaan saya. Orang tua itu memberikan hadiah kepada permaisuri. Pada level ini, hadiah secara alami harus rapi. Kalau tidak, itu akan terlalu tidak tulus. Pihak lain juga tidak menginginkannya. Mengapa dia harus menerima hadiah yang tidak menarik? Oleh karena itu, sejak lelaki tua itu mengeluarkannya, itu pasti hal yang baik. Ini memang hal yang baik. Ini adalah mutiara kehidupan. Mutiara kehidupan perlu disempurnakan dengan darah. Secara umum, apapun yang bisa dimurnikan dengan darah adalah hal yang bagus. Mutiara kehidupan juga merupakan manik-manik yang dibentuk oleh esensi langit dan bumi. Mereka dapat meningkatkan beberapa kemampuan, seperti resistensi, meningkatkan daya ledak energi unsur, del. Ini masih tidak buruk. Setelah memasuki lautan kesadaran, seseorang perlahan bisa mengasuh dan berkultivasi. Secara umum, itu tidak buruk. Itu tidak akan membuat orang bertarung sampai mati. Namun, ini adalah hal yang baik dan tidak diragukan lagi menarik. Permaisuri tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Lagi pula, terkadang tidak baik menolak seseorang. Dia menatap kincuan. Kincuan tersenyum, ambil, perlakukan sebagai pembayaran untuk makanan ini. Kedua lelaki tua itu terdiam. Jika diperlakukan sebagai pembayaran makan, maka makanan ini benar-benar mahal. Namun, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Secara alami, tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang makanan kincuan. Setelah makan, kedua lelaki tua itu benar-benar melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Sekarang, mereka makan dengan sekuat tenaga dan tidak peduli dengan citra mereka. Ujung-ujungnya, kedua lelaki tua itu hampir saja jatuh karena setengah piring makanan. Tentu saja, ini sedikit berlebihan, tapi memang enak. Pada akhirnya, kincuan dan lelaki tua itu memandang kincuan dan hanya kekurangan permintaan. Namun, kincuan menggelengkan kepalanya, cukup. Aku memasak makanan ini untukmu karena usiamu. Aku tidak memasak untuk orang luar. Kata-kata ini membangunkan mereka. Kultivasi pemuda itu begitu kuat, siapa yang berhak bertanya padanya. Oleh karena itu, bisa makan makanan seperti ini sudah merupakan keuntungan dari segi usia. Jika mereka bersikeras dan memanfaatkan senioritas mereka, mereka akan kesal. Kedua lelaki tua itu tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, Saya bisa mati tanpa penyesalan untuk bisa makan makanan ini pada usia ini. Saya belum pernah makan makanan yang begitu lesat. Apa yang disebut makanan lesat yang biasa saya makan semuanya adalah makanan babi, untuk dimakan babi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Apakah kamu babi di masa lalu? Pria tua lainnya tertawa. Makanan ini berlangsung hingga tengah hari sebelum kedua lelaki tua itu pergi. Kincuan mengirim mereka keluar rumah. Kedua lelaki tua itu pergi dengan enggan, yang membuat kincuan terdiam. Bukan karena mereka enggan berpisah dengannya, tapi karena makanannya. Untuk merebut hati seseorang, pertama-tama seseorang harus merebut perut seseorang. Meski banyak orang yang tidak mempedulikannya, karena cinta itu indah dan tidak bisa mencakup hal-hal seperti itu. Jika seseorang sangat jelek, tidak peduli seberapa enak makanannya, ketika berhadapan dengan orang yang begitu jelek, apakah mereka bisa makan? Sebaliknya, seorang wanita cantik yang tak tertandingi akan terasa lezat bahkan jika dia makan teh dan makanan biasa. Hanya dengan melihatnya akan menjadi pesta untuk mata. Seolah-olah mereka tidak perlu makan apapun. Meskipun demikian, makan adalah naluri manusia. Makanan lezat memang bisa memikat hati orang karena merupakan kenikmatan naluriah. Kali ini, itu benar-benar tenang. Selanjutnya, Kincuan ingin membantu permaisuri memupuk dewa penjaga. Ini terlalu sulit bagi banyak orang. Bisa dikatakan mirip dengan naik ke langit. Banyak dewa penjaga negara bahkan tidak bisa dilihat di depan umum. Beberapa dari mereka hanya beruntung, secara tidak sengaja menjadi kuat. Banyak dewa pelindung yang palsu, hanya sejenis pemikiran. Yang disebut dewa penjaga bisa jadi binatang iblis atau tumbuhan. Ya, tanaman. Jangan meremehkan tanaman. Menurut legenda, dewa penjaga kerajaan labu adalah labu warna-warni yang dikatakan telah ada selama seratus ribu tahun. Ini adalah dewa kerajaan labu. Oleh karena itu, dewa penjaga bisa berupa keberadaan apa saja asalkan cukup kuat dan memiliki spiritualitas. Ada juga kerajaan batu. Dewa penjaga adalah heaven mending stone. Menurut legenda, ketika dewa perbaikan langit sedang memperbaiki langit, beberapa batu berjatuhan. Setelah bertahun-tahun menyerap energi yin dan yang dunia, secara bertahap memperoleh spiritualitas dan menjadi dewa penjaga negara ini. Oleh karena itu, banyak dewa penjaga yang terbentuk sendiri dan perlahan menjadi dewa penjaga. Namun, ini adalah minoritas. Itu benar-benar kurang dari 1 dari 10 ribu. Bahkan mungkin tidak ada satupun dewa penjaga di 10 ribu negara. Sebagian besar dewa penjaga dibudidayakan sendiri. Hanya raja yang bisa mengolahnya. Selain itu, mereka harus menggunakan apa yang disebut energi kekaisaran dan metode khusus. Sayangnya, meski berhasil, sangat sulit untuk menjadi kuat, setidaknya dalam waktu singkat. Nyatanya, ini tidak berbeda dengan hewan peliharaan atau binatang buas raja yang dijinakkan. Pada prinsipnya, tidak mungkin mencapai kemampuan melindungi suatu negara. Tapi Kincuan berbeda. Dia sekarang memiliki kemampuan bukan untuk berkultivasi tetapi untuk mencari. Dia memiliki teknik pencarian naga. Dia bisa mencari jalur kehidupan suatu negara dan menemukan beberapa akar spiritual. Pada prinsipnya, setiap negara memiliki dewa penjaga yang paling cocok. Sebelum terbentuk, sangat sedikit orang yang akan menemukannya. Mungkin setelah bertahun-tahun, dewa penjaga yang paling cocok akan muncul. Namun, itu sudah terlalu lama. Kincuan menemukannya terlebih dahulu, mengolahnya, dan membangunkannya. Lagipula, itu adalah dewa penjaga yang sebenarnya. Oleh karena itu, meski masih muda, ia masih sangat kuat. Kincuan sekarang sedang mencarinya. Dia telah mencari selama beberapa hari. Dia membawa serta permaisuri dan tutor kekaisaran. Alasan mengapa dia membawa permaisuri adalah karena dia adalah raja dan raja harus berpartisipasi. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Tutor kekaisaran mengeluh. Pria tidak bisa berjalan, kata Kincuan dengan serius. Tutor kekaisaran ingin pergi dan memukuli Kincuan, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tidak akan pergi dan mencari masalah. Dia sekarang membenci pria yang selalu memanfaatkannya. Permaisuri sepertinya sudah terbiasa dan tidak berniat memarahinya. Tutor kekaisaran tidak mengatakan apa-apa. Pada malam hari, mereka menemukan puncak gunung dan mengeluarkan gubuk kayu. Kincuan tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin pergi bersama? Kincuan berkata kepada permaisuri. Permaisuri tersipu, dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan pergi ke gubuk kayunya. Tutor kekaisaran memandang Kincuan dengan marah. Apa yang kamu lihat, penjahat bau. Kincuan pergi ke gubuk kayunya setelah dia selesai berbicara. Tutor kekaisaran tidak bisa berkata apa-apa. 3138 Dia benar-benar marah, tapi itu bukan kemarahan semacam itu. Itu sangat aneh. Dia membenci laki-laki, dan dia juga membenci Kincuan. Satu-satunya perbedaan adalah identitas Kincuan dan hal-hal yang dia lakukan. Meskipun itu karena permaisuri, itu tidak sampai menyukai Kincuan. Namun, dibandingkan pria lain, Kincuan sudah sangat berbeda. Di tengah malam, Kincuan terbangun. Dia tidak bisa tidur, jadi dia mencari tempat untuk buang air kecil. Karena itu, dia berjalan ke tempat terpencil dan pipis di tempat. Dia tidak terlalu memikirkannya, apalagi dia sedikit pusing setelah tidur. Namun, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres karena dia menemukan seseorang berdiri di depannya, memelototinya. Guru Kekaisaran Pada saat ini, Tutor Kekaisaran sedang ingin memakan seseorang. Pria ini datang dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menyerbunya. Meskipun jaraknya tidak cukup baginya untuk ditaburi, dengan jarak ini dan sinar bulan, dia merasa bahwa pihak lain tidak mungkin melihatnya, bahkan jika dia berdiri dalam bayang-bayang. Justru karena dia berada dalam bayang-bayang, Kincuan bergerak menuju posisi Yin dan Yang. Kincuan sangat ketakutan sehingga dia hampir menahan kencingnya. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia banyak buang air kecil hari ini. Ngomong-ngomong, dia sudah terlihat, jadi sebaiknya dia buang air kecil sesuka hatinya. Kamu, kamu, kamu bajingan. Kincuan memandangnya tanpa berkata-kata dan berkata, kamu beruntung. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Namun, kata-kata ini benar-benar membuat marah Tutor Kekaisaran, dan dia langsung menerkamnya. Kincuan tidak berharap dia melakukan ini. Dia begitu dekat, jadi dia langsung menerkamnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher Kincuan. Kincuan secara naluria ingin menghindar, tetapi dia memeluknya erat-erat, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Kincuan, yang atas perintah semuanya, langsung menutup mulutnya. Dia menggunakan mulutnya sendiri untuk memblokir mulut Tutor Kekaisaran. Kemudian, dia tertegun. Kincuan merasa bahwa dia telah melihat hantu malam ini. Mengapa begitu banyak hal terjadi begitu saja? Dia awalnya berpikir bahwa wanita yang menyukai wanita ini pasti akan meledak. Tetapi tubuh wanita itu menjadi lunak, dan dia tertegun. Setelah Kincuan berhenti, dia kembali sadar dan mendorong Kincuan pergi. Dia meludah ke tanah dan menyekam mulutnya dengan tangannya. Dia memandang Kincuan dengan jijik, tapi wajahnya masih merah. Maaf, saya tidak bersungguh-sungguh. Saya tidak berharap Anda bersembunyi di sini dan mengintip saya. Saya tidak tahu Anda memiliki hobi seperti itu, kata Kincuan meminta maaf. Aku akan membunuhmu. Guru Kekaisaran mau tidak mau ingin pergi dan memukul Kincuan. Tetapi memikirkan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, dia berhenti di jalurnya. Dia sangat marah karena suatu alasan, dia tidak pernah meneteskan air mata selama bertahun-tahun, dan sekarang dia merasakan dorongan untuk menangis. Kincuan tahu bahwa cukup sudah. Dia buru-buru berkata, Saya minta maaf. Saya tidak tahu mengapa, tapi hari ini benar-benar aneh. Saya tidak punya pikiran yang tidak pantas tentang Anda. Jika Anda ingin memukul saya, saya tidak akan melawan. Saya akan membantu kamu melampiaskan amarahmu, oke? Guru Kekaisaran berbalik dan lari. Ketika dia berbalik, Kincuan dengan jelas melihat tetesan kristal jatuh. Dia hanya bisa menghela nafas dan duduk di atas platform batu tidak jauh dari situ. Hari ini benar-benar aneh. Apa yang sedang terjadi? Hari berikutnya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi, tapi kali ini suasananya sedikit aneh. Mereka berdua yang bertengkar berhenti. Bahkan pembimbing Kekaisaran tidak memandang Kincuan. Tidak hanya itu, dia juga terlihat sangat pendiam, berbeda dari biasanya. Permaisuri tidak mengerti. Dia hanya menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu dan kemudian pada guru Kekaisaran. Intuisi wanitanya memberitahunya bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tapi dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Tetapi ketika dia memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah sesuatu yang terjadi belum lama ini. Sekarang sudah pagi, mungkinkah tadi malam. Namun, Permaisuri berpikir lama dan tidak bisa memikirkan apapun. Tapi dia tidak bertanya. Dia bahkan berpikir bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi antara Kincuan dan dia, jika dia benar-benar bisa membuatnya normal, itu akan menjadi hal yang baik. Karena itu, ketika dia memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat. Dia memandang Kincuan dan guru Kekaisaran lagi. Pengajar Kekaisaran merasa sedikit malu dengan tatapan Permaisuri. Dia tersenyum dan terus bergerak maju. Kincuan dengan sepenuh hati berusaha merasakan keberadaan wali yang cocok. Dia sudah menemukan perkiraan lokasinya, tapi dia belum menemukan situasi spesifiknya. Setelah satu jam, Kincuan berhenti. Dia yakin bahwa benda yang dia cari ada di dekatnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kemudian, dia mulai mencarinya. Setengah hari berlalu. Kincuan, apakah kamu yakin itu ada di sini? Tanya Permaisuri. Biasanya, guru Kekaisaran akan menjadi orang yang berbicara, dan dia pasti akan mengejek Kincuan. Meskipun dia tidak memiliki niat jahat, dia pasti akan bertengkar dengan Kincuan. Tapi hari ini, dia tidak mengatakan sepatah katapun, dia juga tidak mengejek Kincuan. Dia sangat pendiam. Ini tidak normal. Ada pepatah bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan ketika sesuatu yang tidak normal terjadi. Karena itu, ketika Permaisuri melihatnya, dia yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ini membuatnya lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, ayo bantu Kincuan mencarinya bersama. Ah, oke. Guru Kekaisaran secara naluriah panik. Permaisuri memandangnya dengan aneh. Dia sedikit mengelak dan berjalan berkeliling untuk mencarinya. Permaisuri mengikutinya, dan kemudian mereka berdua membisikkan sesuatu. Kincuan tidak peduli lagi. Masalah ini terjadi terlalu aneh, dan terlalu memikirkannya hanya akan menambah kekhawatirannya. Selain itu, Kincuan sebenarnya memikirkan sesuatu, yaitu membantu Permaisuri menemukan seorang pembantu. Saat itu, dia bahkan ingin mengubah pikirannya. Memikirkan dirinya sendiri, Kincuan secara naluriah ingin menolaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya dia yang lebih cocok. Tapi bisakah dia memikirkan reaksinya saat ini, sepertinya dia telah berubah pikiran. Bisakah menciumnya sekali mengubah pikirannya? Ini tidak logis. Bagaimanapun, dia memiliki orientasi seksual selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengubahnya? Tapi bukankah ada pepatah bahwa semuanya mungkin? Bukannya tidak mungkin, tapi dia belum bertemu orang yang tepat. Mungkinkah dia yang disebut orang yang tepat? Mendesis. Kincuan merasakan sakit di kakinya. Kemudian, dia terkejut melihat bola kaktus di tanah. Itu seukuran kepalan tangan, dan padat dengan duri kecil. Kemudian, penis Kincuan ditusuk, dan darah mengalir keluar. Apa yang salah? Teriakan Kincuan membuat permaisuri dan guru kekaisaran datang. Permaisuri yang bertanya tentang itu, tetapi Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia hanya menatap bola kaktus di bawah kakinya dan kakinya yang berdarah. Dengan fisik Kincuan saat ini, bagaimana mungkin bola kaktus biasa bisa menembus kakinya? Tapi sekarang, itu ditembus begitu saja. Selain itu, bahkan sepatu bot khusus pun ditembus. Hanya saja ketajaman sepatu botnya saja tidak kalah dengan senjata dewa biasa. Oleh karena itu, Kincuan hampir yakin bahwa dia telah menemukan dewa penjaga yang dia cari. Kincuan berjongkok dan melihat bola kaktus. Tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi setelah lama melihatnya, dia menyadari bahwa itu juga bisa dianggap sebagai akar roh. 3139 Ini memang sedikit di luar ekspektasi Kincuan. Hal utama adalah dia tidak berharap penjaga menjadi bola kaktus kecil ini. Jika dia tidak kebetulan menyentuhnya dengan kakinya, dia tidak tahu apakah dia akan menemukannya. Kedua wanita itu melihat bahwa Kincuan hanya menatap bola kaktus kecil itu. Permaisuri memandang Kincuan dengan prihatin dan berkata, kakimu berdarah. Lepaskan sepatu botmu dan lihat apakah kamu baik-baik saja. Kincuan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Saya memiliki kulit dan otot yang tebal. Jangan khawatir. Kincuan tertawa. Permaisuri tidak bersih keras lagi. Wajahnya sedikit merah. Sekarang dia tahu bahwa bola kaktus inilah yang mereka cari. Dia juga merasa sedikit tidak percaya. Lagipula, dia tahu apa yang mereka cari di sini. Ini adalah penjaga kerajaan surga, penjaga suatu bangsa. Mereka menduga kemungkinan itu menjadi monster sangat tinggi. Namun, mereka juga bingung. Bahkan sekarang, mereka masih meragukan apakah itu benar-benar bola kaktus ini. Pada saat ini, Kincuan sudah mulai mentransplantasikan benda ini kembali. Kemudian, dia akan menggunakan formasi untuk memeliharanya dengan cairan spiritual dan menyiraminya dengan darah monster. Semua ini akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk dianggap sebagai penyelesaian awal. Kemudian, itu akan membutuhkan sekitar dua tahun pertumbuhan. Saat ini dianggap berada di jalur normal dan bisa berkembang pesat. Diperkirakan butuh setidaknya sepuluh tahun atau bahkan lebih lama untuk benar-benar menjadi wali. Ini juga dengan metode rahasia Kincuan. Kalau tidak, butuh setidaknya seratus tahun untuk melihat beberapa hasil. Mereka bertiga kembali dengan bola kaktus. Perjalanan itu tenang. Guru Kekaisaran tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Kincuan. Ini membuat Kincuan sedikit tidak nyaman. Lagipula, ketika mereka datang, wanita ini menentangnya. Sekarang, perilakunya benar-benar tidak normal. Kincuan tahu bahwa ketidaknormalan ini membuat Kincuan merasa tidak pasti. Lagipula, dia tidak mengerti sekelompok orang seperti itu dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah kembali, Kincuan segera memilih tempat yang telah ditemukan sejak lama, menanam bola kaktus, dan kemudian membentuk formasi. Formasi ini akan memakan waktu lama untuk disiapkan, jadi setidaknya butuh beberapa hari untuk menyiapkannya. Oleh karena itu, Kincuan hanya tinggal di istana. Ini adalah taman belakang dan dapat dianggap sebagai area terlarang pribadi Permaisuri. Tidak ada orang lain di sini, bahkan seorang pelayan pun tidak. Dengan perlindungan susunan-susunan, Kincuan telah memodifikasi susunan-susunan di sini. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan Permaisuri. Kemampuan formasi susunan Kincuan masih sangat kuat. Setidaknya, hampir tidak ada orang yang bisa melampaui Kincuan dalam hal formasi susunan. Tentu saja, beberapa susunan menakutkan yang tertinggal dari zaman kuno tidak dihitung. Berbicara tentang Grandmaster Formasi Susunan Hidup, dengan kemampuan Kincuan saat ini, tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Mungkin Kincuan adalah katak di dasar sumur. Dia belum menemukannya atau bersentuhan dengannya. Namun, Kincuan sangat percaya diri dengan formasi susunannya. Pada malam hari, Kincuan beristirahat di kamar tamu. Di tengah malam, dia membuka matanya dan mendengar beberapa gerakan. Dia penasaran karena dia tahu seseorang telah memasuki ruangan. Namun, dia tidak takut karena dia mencium aroma yang familiar. Dia tidak bergerak, tubuh indah meremas ke dalam pelukannya. Kincuan agak kaku saat ini. Dia bertanya dengan lembut, ada apa denganmu? Bisa? Bisakah kamu membawaku? Aku ingin mengubah diriku sendiri. Suaranya bergetar. Guru kekaisaran. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan sangat berani. Ini sekunder, yang utama adalah wanita ini sebenarnya sangat lugas. Ini tampaknya tidak sesuai dengan aturan. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang menyukai wanita. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Kincuan tahu bahwa wanita ini sebenarnya tidak semurah kelihatannya. Dia telah kehilangan permaisuri, dan ini benar-benar berdampak besar padanya. Bahkan sejauh itu sudah cukup untuk mengubahnya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Secara tidak sadar, dia tidak akan menerima pria. Dia tidak bisa menerima mereka karena dia membenci pria. Dia merasa jijik, sangat jijik. Itu seperti orang yang tidak bisa makan daging gemuk dan menolaknya dengan tegas saat melihat daging gemuk. Namun, suatu hari, dia tidak sengaja memakan daging babi yang dimasak dua kali dan menyadari bahwa tidak semua daging berlemak tidak bisa dimakan. Daging babi yang dimasak dua kali ini sepertinya sangat lezat, tetapi sebenarnya itu adalah daging berlemak. Namun, rasanya sangat berbeda dengan daging berlemak. Dan Kincuan adalah babi yang dimasak dua kali. Ketika Kincuan menciumnya, tidak hanya membuatnya merasa jijik, tetapi juga membuatnya merasa sangat berbeda. Dia tidak tahu perasaan seperti apa itu, tetapi beberapa hari ini, dia memikirkan Kincuan. Pikirannya dipenuhi dengan dia dan dia tidak bisa menyingkirkan dia tidak peduli apa. Selanjutnya, dia melihat harta karun Kincuan. Hal itu membuatnya tidak bisa menyingkirkannya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa tentang itu. Saat ini, dia hanya ingin mengubah dirinya sendiri. Jika dia bisa jatuh cinta padanya, itu akan bagus. Dengan cara ini, dia bisa terus menjadi orang yang paling dekat dengan Permaisuri. Karena itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Dia ingin mengambil langkah terakhir dengan Kincuan secara langsung. Mungkin dia bisa berubah secara langsung karena dia tahu bahwa orang-orang seperti dia memiliki cara yang sangat ekstrim dalam melakukan sesuatu. Dia jelas tidak menyukainya dan bahkan merasa jijik, tetapi dia tetap ingin melakukannya. Terkadang, dia bisa dengan paksa mengubah banyak hal. Dia merasa sangat beruntung. Setidaknya, dia tidak membenci Kincuan sekarang. Bahkan, dia bahkan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan ini bukanlah kebencian, tapi bahkan sedikit rasa suka. Pada titik ini, Kincuan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi dia masih bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu tidak menyesalinya? Aku sudah memikirkannya. Tutor kekaisaran berkata dengan lembut. Kincuan berbalik dan menekannya di bawah tubuhnya. Dia memandangi wanita seperti penggoda ini. Dia benar-benar seperti penggoda, benar-benar cantik. Namun, saat ini, wajahnya sedikit pucat. Lagi pula, dia bukan wanita normal. Kincuan sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau tidak. Namun, tutor kekaisaran mengambil inisiatif untuk mencium Kincuan. Dia bisa mencium wanita, jadi dia juga bisa mencium pria. Faktanya, tekniknya sangat bagus. Dalam sekejap, Kincuan tersulut. Kali ini, dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia cantik seperti batu biok putih dengan tubuh yang panas. Itu sangat panas. Dia memiliki tubuh iblis paling standar. Godaan semacam itu membuat orang berpikir bahwa jika mereka bisa menyiksanya di tempat tidur, mereka akan mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, Kincuan mendapat perlakuan seperti ini. Ketika keduanya terjalin dan bergabung menjadi satu, Kincuan merasa bahwa langit dan bumi sedang bangkit dan dunia ini abadi. Pada saat itu, perasaan itu sangat ajaib. Seluruh tubuhnya mengambang seperti makhluk surgawi. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan melunak dan jiwanya terbang. Teknik kultivasi ganda tanpa nama telah naik level. Hong! Tubuhnya bergetar. Dia menerobos. Ini tidak mengejutkan bagi Kincuan. Dengan teknik kultivasi ganda yang kuat, bersama dengan seorang wanita seperti tutor kekaisaran, akan aneh jika dia tidak menembus satu atau dua alam kecil. Wajah tutor kekaisaran itu merah. Seluruh tubuhnya melilit Kincuan seperti gurita. Seluruh tubuhnya menjadi lunak. Pada saat ini, dia sangat malu sehingga dia tidak ingin melihat wajah Kincuan. Secara alami, Kincuan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia menatap wajah cantik itu. Di masa depan, dia akan menjadi wanitanya, jadi dia harus memperlakukannya dengan baik. 3140. Kincuan cukup santai sekarang. Dia juga sangat ingin tahu dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Peristiwa hari ini benar-benar seperti mimpi. Tutor kekaisaran menyusut dalam pelukan Kincuan dan tidak keluar sama sekali. Seolah-olah dia telah melalui pembaptisan. Baru sekarang dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Dia sudah menjadi seorang wanita. Melihat penampilannya yang cantik, Kincuan menciumnya. Tanpa sadar, hari sudah subuh. Tutor kekaisaran ingin bangun dan pergi. Kalau tidak, jika permaisuri melihatnya keluar dari kamar Kincuan, dia akan benar-benar mati karena malu. Namun, Kincuan tidak membiarkannya pergi. Dia memeluknya dan berkata, Kamu adalah wanitaku sekarang. Berapa lama kamu akan bersembunyi seperti ini? Aku, aku, kakakku melihatnya. Wajah apa yang tersisa? Tutor kekaisaran berkata dengan lembut. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak berani melihat Kincuan. Bulu matanya yang panjang terkulai dan bergetar. Postur tubuhnya ini sangat indah dan memikat. Dia adalah eksistensi yang memikat. Menurut pendapat Kincuan, dia adalah wanita tercantuk yang bisa naik ke level iblis yang memikat. Dia terlalu cantik, terlalu menggoda, iblis yang mulia dan anggun yang benar-benar bisa memikat orang sampai mati. Setiap bagian tubuhnya membawa godaan yang sangat besar. Seluruh tubuh dan pikirannya memancarkan semacam pesona. Terlebih lagi, saat ini, dia benar-benar telanjang dalam pelukan Kincuan. Dampak dari kecantikan semacam itu, godaan semacam itu, membuat Kincuan benar-benar merasa jiwanya benar-benar terbang. Kamu sangat cantik, Kincuan menciumnya dengan lembut. Ketika tutor kekaisaran mendengar ini, dia sangat senang. Wanita itu tidak ingin suaminya memuji dia, apalagi wanita seperti dia. Sekarang, mentalitasnya sebenarnya telah banyak berubah. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa setiap wanita yang menyukai wanita seperti tutor kekaisaran akan berubah dengan mudah. Ada banyak alasan kenapa dia bisa berubah, dan itu juga membutuhkan banyak faktor lainnya. Kesan pertama adalah yang terkuat. Karena Permaisuri menyukainya, dia mengaguminya. Paling tidak, kesan pertama bagus. Selain itu, setelah kontak terus-menerus, dia setidaknya jauh lebih baik daripada pria lain. Yang paling penting adalah kesempatan. Itulah yang terjadi malam itu. Itu adalah kesempatan untuk menembus kertas jendela. Yang paling penting adalah dia ingin mengubah situasi ini. Sebenarnya, dari lubuk hatinya, dia ingin menjadi wanita normal seperti Permaisuri. Karena kedua gadis itu banyak bicara. Permaisuri hanya bertanya kepada Renbakian apakah dia menyukai anak-anak dan apakah dia akan memiliki anak di masa depan. Wanita dilahirkan dengan naluri keibuan, yang tidak akan hilang bagaimanapun caranya. Itu hanya masalah apakah itu bisa terangsang atau tidak. Kombinasi dari banyak faktor, ditambah dengan apa yang terjadi pada kincuan malam itu, tanpa disadari telah menyulutnya. Oleh karena itu, ketika tutor kekaisaran memasuki kamar kincuan tadi malam, dia memaksakan diri untuk mengambil langkah ini. Dia mencoba, tetapi begitu jalan ini dimulai, tidak akan ada jalan untuk kembali. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah ini. Namun, dia tidak berharap itu menjadi seburuk yang dia bayangkan. Alasan mengapa dia melakukan ini sebelumnya didasarkan pada dasar bahwa dia tidak membenci kincuan. Selain itu, selama periode waktu ini, dia menyukai apa yang dilakukan kincuan. Dia adalah pria yang cakap dan bertanggung jawab. Dia berbeda dari pria lain yang dia temui. Meskipun pria ini terkadang tidak cocok dengannya, dia jujur dan murah hati. Setelah satu malam, dia tahu bahwa dia dan pria ini telah menjadi orang yang paling dekat satu sama lain. Perasaan ini sangat aneh. Sebelumnya, dia dan Permaisuri adalah orang yang paling dekat satu sama lain. Mereka bahkan berjanji tidak akan pernah berpisah, tidak akan pernah berpisah, dan akan saling menemani sampai meninggal karena usia tua. Namun, pada akhirnya, Permaisurilah yang pertama kali menemukan seorang pria. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Merebut seorang pria dari Permaisuri. Memikirkan hal ini, dia panik lagi. Apakah kamu dan dia, tutor kekaisaran memikirkan sesuatu dan bertanya dengan lembut. Kincuan tersenyum dan berkata, ada apa? Kamu tahu, bajingan, katakan padaku dengan cepat. Wajah tutor kekaisaran memerah saat dia menunggu Kincuan. Tatapan itu membuat Kincuan gelisah, tetapi dia dihentikan oleh tutor kekaisaran. Jangan bergerak, aku tidak mau, tutor kekaisaran sedikit menundukkan kepalanya. Kincuan tersenyum dan berkata, tidak, kami tidak melakukannya secepat itu. Kami hanya berpegangan tangan, dia terlalu bersemangat dan tidak bisa mengatakannya dalam waktu sesingkat itu, kata Kincuan dengan aneh. Memikirkan Permaisuri, Kincuan sedikit terdiam. Wanita ini terlalu bersemangat di depannya, dan Kincuan khawatir dia tidak tahan. Mereka hanya bisa berkembang perlahan dan selangkah demi selangkah. Kalau tidak, bahkan seorang ahli pun tidak akan mampu menanggungnya. Ini adalah kekuatan tujuh emosi dan enam kenikmatan Indrawi. Selama kelemahannya ditemukan, itu bisa dengan mudah berakibat fatal. Tutor kekaisaran diam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bisakah kamu tidak memberitahu kakakku tentang masalah kita untuk saat ini? Aku khawatir dia. Selain itu, aku juga malu. Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan erat. Oke, tapi aku akan mengatakannya dulu. Aku tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukannya. Juga, kamu harus bermalam di tempatku. Tutor kekaisaran menatap Kincuan dengan wajah merah. Akhirnya, dia mengenakan pakaiannya dan pergi. Pada siang hari, Kincuan terus mengatur susunan dan terus memelihara bola kaktus. Dia sangat sibuk dan memuaskan. Permaisuri menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Kincuan, tetapi tutor kekaisaran tidak muncul. Permaisuri pasti akan mencari tahu tentang transformasinya saat ini. Selain itu, Permaisuri sudah menemukan sesuatu. Selain itu, dia dan tutor kekaisaran mengadakan diskusi pribadi dan dengan jelas mengatakan bahwa jika tutor kekaisaran menyukai Kincuan, dia akan sangat senang dan tidak keberatan sama sekali. Dengan cara ini, mereka benar-benar tidak dapat dipisahkan. Mereka berhenti. Array diatur untuk hari ini. Jika tidak ada yang salah, butuh tiga hari lagi untuk menyelesaikannya. Apa kau lelah? Permaisuri dengan lembut menyeka alis Kincuan dengan sapu tangan. Aroma yang samar. Kincuan memeluknya dan berkata, aku tidak lelah. Kamu lebih seperti wanita kecil sekarang. Kapan kamu akan menjadi wanitaku? Permaisuri sedikit tersipu dan berkata, Kincuan, aku melihat adikku keluar dari kamarmu. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kincuan tertegun. Kebetulan sekali, wanita ini mengira dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi siapa yang tahu bahwa Permaisuri sudah melihatnya? Dia tidak ingin aku memberitahunya. Dia bilang dia akan memberitahumu sendiri. Apakah kamu ingin aku memberitahunya? Kincuan berkata dengan canggung. Tidak peduli apa, itu masih sedikit canggung. Katakan padaku, Kincuan, aku tidak keberatan. Adikku memiliki kehidupan yang sulit. Jika kalian berdua benar-benar bersama, aku akan sangat bahagia. Apakah kamu tidak akan menyukaiku lagi setelah kamu memiliki adik perempuanku? Tanya Permaisuri dengan gugup. Kincuan tertegun. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mencubit hidungnya. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini. Sayang sekali bunga kebanggaan seperti kamu tidak tahan untuk dipetik. Aku akan menunggu hari kamu mekar untukku. Oke. Kincuan memegangi kepalanya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Aku akan mencari adikku. Permaisuri melarikan diri setelah menyelesaikan kalimatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.